Intro Halo, saya Gita Nadia, host untuk Kompas Video. Hari ini saya mau membahas mengenai tips menyelamatkan handphone yang ketumpahan atau bahkan terendam air. Kebayangkan pandiknya kalau itu kejadian, but it's okay. Don't worry, karena sekarang saya mau share tips-tipsnya. Yuk, lihat sama-sama. Yang pertama, jangan biarkan handphone kamu terlalu lama terendam di air. Kenapa? Karena perbedaan waktu sedikit aja, sangat menentukan hidup matinya handphone kamu. Udah gitu, jangan lupa dimatiin ya. Yang kedua, ambil handuk atau kain untuk mengeringkan handphone kamu. Jangan lupa juga ya, lepasin semua aksesorisnya kayak headset, casing, baterai. Yang terakhir, kayaknya juga harus nyepet SIM cardnya deh. Biar nggak rusak. Kalau kamu punya vacuum cleaner, bukan yang ini ya. Kamu bisa gunakan juga untuk ngeringin bagian dalam handphone kamu. Caranya, cukup diarahin ke bagian yang basah dan diam ke selama 20 menit. Tapi jangan terlalu deket ya. Udah gitu, jangan coba-coba pakai hair dryer. Kenapa? Karena anginnya itu justru ngedorong airnya masuk lebih dalam ke ponsel. Bisa-bisa rusak dong. Tapi, kalau kamu nggak punya vacuum cleaner, ada cara lain lho. Gampang banget. Cukup sediain satu wadah, diisi dengan beras. Kamu taruh deh handphone kamu, dan diamkan selama paling nggak 24 jam lah. Yang terakhir, pastiin semua komponen udah kering dan terpasang dengan baik. Baru deh kamu nyalain. Gampang kan deh tips-tipsnya? Oke, selamat mencoba. See you on the next tip on Kompas Video. Bye! Sub indo by broth3rmax